The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom adik-adik Adik-adik, kakak mau tanya Apakah adik-adik pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa? Misalnya, dia bisa berbahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Perancis, dan bahasa-bahasa lainnya Pasti kita sangat takjub ketika melihat hal tersebut ya adik-adik Karena Tuhan telah menitipkan talenta berbahasa kepada teman kita atau orang yang kita temui tersebut Nah adik-adik, pada peristiwa Penta Kosta atau hari turunnya Roh Kudus Hal yang serupa terjadi ketika para murid sedang berkumpul di suatu tempat dan Roh Kudus turun atas mereka Sehingga mereka juga dapat berbicara berkata-kata dalam bahasa lain yang sebelumnya mereka tidak bisa Seperti yang tertulis dalam kisah para Rasul 2 ayat 4 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Amin Sehingga kabar sukacita tentang Tuhan Yesus dapat disebarkan melalui banyak sekali bahasa Dan banyak orang yang dapat mendengar cerita tentang Yesus dan menjadi percaya Adik-adik, seperti Roh Kudus memampukan para murid untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Demikian juga Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada dunia Setiap talenta yang adik-adik yang adik-adik miliki Misalnya bernyanyi, mengajar, berbahasa, bermusik, dan lain sebagainya Mari kita berdoa Bapak di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami Utuslah kami untuk menceritakan perbuatan kasih Tuhan Dan tolonglah berikan aku Roh Kudusmu Agar aku berani bercerita tentang kebaikanmu Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa, mengucap syukur, dan mohon ampun Amin Terima kasih telah menonton